Yang pemirsa guna mengejar target pemilih pemula jelang pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bentuk tim percepatan yang ditugaskan turun langsung ke perkecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk memenuhi target DPT pemilu mendata. Menuju pemilu 14 Februari 2024 mendatang, perekaman KTP untuk daftar pemilih tetap masih kencar dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk mempermudah dan mengejar target daftar pemilih tetap pemilu, Duk Capil Tanjung Barat membentuk tim percepatan. Tim percepatan sendiri secara langsung akan bergerak ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna untuk mengakses atau menjaga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa yang sulit akan ke Kabupaten dalam proses pembuatan identitas kependudukan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Syafrudin mengatakan, selain hari libur, khususnya minggu, perekaman KTP tetap dilakukan di mal pelayanan publik Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Duk Capil juga membentuk tim percepatan dalam proses perekaman identitas kependudukan. Tim percepatan sendiri berjumlah 12 orang, di mana dalam satu pekan tim percepatan turun ke masyarakat sebanyak dua kali. Selain di hari minggu, pembuka rekaman di dinas, kita juga membuka tim khusus percepatan rekam untuk pemula ini untuk mengejar data DPT pemilu. Kita hampir setiap, dalam satu minggu ini kita sudah menurunkan dua kali di sepukan seminggu untuk satu kecamatan. Jadi mereka langsung menginap ke kecamatan untuk mengejar pemula-pemula yang dilakukan tersebut. Dalam satu tim itu, kita buat tim itu ada 12 orang. Dalam 12 orang itu, setiap tim itu di kecamatan itu kita bagi setiap desa itu yang terdekat kita kumpulkan per desa. Misalnya dua desa, kita langsung buka dua tim untuk buka perekaman. Jadi untuk mempermudah masyarakat yang jauh yang dari kecamatan. Jadi kita kumpulkan di desa-desa terdekat. Kita buka. Ya, estimasi waktu kita perekaman jalan terus sampai jadwal pemilu tanggal 14 Februari. Ya, itu terus. Kita buka. Tim 14 Februari sendiri kita terus tetap buka. Syafrudin menambahkan dirinya optimis dengan dibentuknya tim percepatan yang turun langsung ke masyarakat, dapat membantu masyarakat dalam proses perekaman. Selain itu, sisa yang belum merekam dapat terkejar. Sebab hingga saat ini terdapat sekitar 2.893 pemilih pemula yang belum merekam EKTP.